SML UMKM Sinar Maslen bagian bidang ekonomi ya yang mempersiapkan itu mereka memilih mentor-mentor yang hebat, yang luar biasa yaitu tadi seperti Pak Rujianto, Budani, Pak Binyo gitu ya mereka misalnya ahli dalam bidangnya gitu kan jadi men-share ilmunya mereka ke kita tuh juga dengan hati gitu loh ya jadi luar biasa kalau saya bilang gitu ya maksudnya tidak ada yang mereka yang pernah ya kayak kita kuliah atau zaman kuliah mungkin dosen yang gak hadir, yang bolong-bolong, enggak itu mereka tuh semangatnya luar biasa gitu loh jadi ya kita tertular gitu loh, maksudnya Bapak Ibu dosen lah istilahnya ya mereka dengan semangatnya membagikan ilmu jadi kita ikut terpacu lah tertantang, termotivasi belajar lagi gitu kan ya namanya kita mau maju kan kita harus ya belajar lagi ya maksudnya gak ada istilahnya terlalu tua untuk belajar ya gitu kan dulu udah pernah kuliah, udah pernah lulus sekarang belajar lagi ya sekarang dalam bidang sekarang yang ditepuni gitu Halo Sobat SML UMKM kembali lagi dengan saya Billy Auriza di acara podcast UMKM Talks nah hari ini kita kedatangan tamu spesial salah satu binaan dari SML UMKM Center yaitu Ibu Peggy Ibu Peggy ini berwirausaha di bidang kuliner khususnya di masakan-masakan Manado penasaran banget kan gimana keseruan Ibu Peggy dalam menjalankan bisnisnya nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Peggy halo Ibu Peggy halo Bill apa kabar nih Ibu hari ini? luar biasa ah luar biasa Ibu mungkin Ibu boleh kenalan dulu sama teman-teman kita Sobat SML UMKM boleh dari latar belakang Ibu, hobi Ibu, asal Ibu gitu silahkan ya kalau saya berasalnya dari Sulawesi Utara, Manado dulunya memang sebelum terjun dalam bidang kuliner saya bekerja ya seperti yang lain-lain lah di kantoran sebagai sekretari dulu saya ambil kuliahnya dalam bidang sastra Perancis tahun 2013 lah saya mulai terjun karena waktu itu anak kedua saya juga masih kecil jadi saya mencoba untuk usaha dari rumah dengan membuka kuliner ya menado terutama kue-kue dan akhirnya merambah juga ke masakan oh gitu oh ibu dulunya sastra Perancis ya Bu? betul baru tau nih saya juga berarti kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ibu kalau saya dulu pernah juga sedikit belajar gitu bahasa Perancis ada kalau bahasa kayak halonya tuh bonjour gitu ya Bu? iya bonjour iya bonjour iya 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 opening dimana-mana selalu kayak gitu ya Bu biasanya nah terus kan ibu awalnya dulu sekretaris terus akhirnya iya kenapa Bu bisa kepikiran berbisnis dan ini di kuliner gitu kenapa ibu milihnya bisnisnya di kuliner? iya karena kita kalau lingkungan menado kan istilahnya sama dengan kue masakan gitu kan yang terkenal untuk Sulawesi Utara atau menado tuh ya masakannya kuenya gitu iya iya mau warisi dari mama, oma, tante semua apa ya yang saya lihat keseharian ya itu bikin kue masak gitu iya 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 Oke, jadi teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Ibu Peggy dan juga Facebooknya tadi Aperini Peggy Aperini Peggy, ya Oke, nah lanjut lagi nih Bu, kita udah ngobrol-ngobrol tadi tentang background Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan sama SML UMKM Center Karena kan Ibu Peggy juga ini salah satu binaan kita di SML UMKM Center Nah, Ibu sebelumnya tau SML UMKM Center itu dari mana Bu? Kebetulan dari kakak saya yang mengajak ikut, ini kakak saya Oh, kakak Ibu juga ikut ini ternyata ya Terus setelah Ibu ikut nih, yang Ibu merasain gimana Bu pengalamannya? Wah, luar biasa sih pelatihan kemarin banyak sekali lah yang didapet ya Jadi kayak kuliah lagi Jadi banyak teorinya yang dikasih Maksudnya untuk, karena kan kita kalau berkecimpung tuh kadang-kadang lalai ya dalam pembukuan Seperti itu, nah itu kemarin tuh bener-bener diajarin cara yang seharusnya dan sebaiknya Yang dilakukan oleh kami sebagai pelaku usaha gitu loh Jadi harus konsisten mencatat detail semua apa ya, yang diperlukan misalnya bahan-bahan semuanya itu harus dicatat secara detail gitu loh Jadi kita tahu bener-bener kita sebenarnya untung apa enggak sih Jadi jangan cuma beli, 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 beli aja bahan-bahannya, bikin, bikin, bikin Seneng ada orang yang beli Tapi kita sendiri gak tahu itu sebenarnya untung atau rugi gitu loh Jadi diajarin cara menghitung harga dasar oleh Bu Dhani ya Pokoknya, wah top banget deh Terus kalau untuk promosi branding itu Pak Ruji ya Pak Ruji tuh bener-bener top deh gitu loh Jadi dia mengajarkan kita gimana cara kita branding lah, cara kita memasarkan produk kita gitu loh Jadi itu juga yang sering kita lewat gitu Kalau saya kan biasanya story aja Tapi sama Pak Ruji tuh kita diajarin bikin reels gitu ya Bikin, pokoknya kita mempromosikan kue atau masakan kita sedetil mungkin Jadi orang hanya tidak bisa, tidak hanya melihat aja, bisa merasakan Jadi semua istilahnya panca indera itu harus tercakup gitu loh di dalam kita memasarkan produk kita Jadi kayak gimana caranya orang itu melihat konten dari Instagram atau tertarik buat beli gitu ya Bu ya Betul, jadi gak cuma asal lewat gitu kan Misalnya mungkin dari gimana cara membuatnya gitu kan Sekarang juga kita lihat kan banyak banget kan di TikTok atau di mana Nah itu Pak Ruji ya, Pak Ruji yang pokoknya encourage kita Supaya ya membuat seperti itu gitu loh Berarti tadi udah ada dua pelatihan tuh Pertama pelatihan keuangan, pembukuan ya Bu Terus yang kedua digital marketing Ya, branding Branding gitu Selain itu ada pelatihan lain lagi gak Bu? Ya sama Pak Binyo sama sih Maksudnya manajemen ya Bapak Binyo Manajemen bisnis secara keseluruhan Ya, bisnis secara keseluruhan Ya, pokoknya 8 bulan itu wah luar biasa ya Kesibukan kita sebagai pelaku usaha Ya kan, kita harus menyisikan waktu istilahnya 3 jam Sabtu Dan itu kalau Sabtu itu kan kalau saya itu istilahnya hari penjualan ya gitu kan Tapi ya kita komit untuk mengikuti 3 jam pelatihan Dan ya itu ada PR-PR segala macam gitu kan Ya sebenarnya semuanya untuk kita gitu loh Gimana kita mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan Dan setelah Ibu mengaplikasikan ilmu-ilmu tadi Perbedaan yang Ibu rasakan itu gimana Bu? Untuk bisnis Ibu sendiri? Ya bagus karena semua tuh diajarkan Jadi misalnya mengenai juga K3, 5R itu ya Maksudnya keselamatan kerja gitu kan Bener-bener kita harus memperhatikan gitu loh Dengan bahan-bahan baku Bagaimana stok segala macam Jadi istilahnya kita lebih bisa ada untungnya lah gitu ya Jadi tidak sembarangan gitu Kita asal beli, kita asal numpuk Udah gitu nanti bahan-bahannya expire Nah itu tuh udah ada diajarkan cara pengelolaannya Ya pengelolaan bahan baku sampai dengan jadi produk gitu Dan diajarkan juga kita harus bikin SOP Standard Operation Procedure untuk produk kita Jadi misalnya nanti saya semakin berkembang Saya memberikan kepada staff atau anak buah Dengan resepnya yang sama Karena saya udah bikin SOP-SOP itu gitu Misalnya kue kelapertar, panada saya gitu loh Jadi mereka tinggal mengikuti gitu Jadi supaya kualitasnya itu terjaga ya rasanya? Ya sama itu diajarkan, bener-bener diajarkan Dan ya detail ya satu persatu Jadi kita punya produk 10 ya 10-10 itu kita harus bikin Jadi gak kira-kira karena Yang saya dapatkan dari oma, dari tante kan Iya-iya maizena nya ya setengah dus Setengah dus mana? 100 gram, 150 gram atau 300 gram Kan beda ya Waktu itu ya gitu Saya belajarnya kan otodidak ya pertama Jadi waktu tante bilang Iya kasih maizena nya setengah dus katanya gitu Nah saya kebetulan pakai misalnya yang 300 gram Ternyata tante pakai yang 150 gram kan jadinya keras Beda ya Tapi kalau kita udah punya SOP kan Semua jelas gitu Tapi nih bu, kadang-kadang nih Suka ada orang yang bilang Katanya setiap orang, setiap tangan itu Kalau masak beda nih bu rasanya Betul Tapi kalau tadi ibu udah jelasin tentang SOP Ini udah ada takarannya nih segini-segini Itu kira-kira akan sama atau tadi? Prinsip yang katanya orang-orang dulu suka bilang Setiap orang tuh punya rasa yang beda gitu Iya, sebenarnya sih itu meminimize rasa yang gak enak ya Karena kalau udah istilahnya takarannya, istilahnya sama Gak kayak dulu misalnya ya ini setengah dus ini itu kan Nah itu kan bisa bener-bener beda gitu kan Tapi kalau kita udah geram-geramnya udah sama Ya sekarang tinggal kalau kita mau buat itu dengan hati Kita harus senang Kita harus gimana ya Oh jadi itu berpengaruh juga ya bu Siko Ya betul Jadi kan ya bisa aja kita udah tau sebenernya misalnya naro maizena nya misalnya 3 sendok Tapi karena hati kita gundah atau gimana kita sambil ngelamu naro nya 4 atau 5 bisa kan Atau 2 gitu loh Itu aja sih mungkin ya maksudnya yang dibilang tangannya beda gitu Oh jadi karena mood kita juga ya? Nah mood, kalau kita moodnya gak enak kan ya bisa salah gitu loh kita dalam takeran produknya itu Nah ibu ini kan udah bertahun-tahun nih di bisnis kuliner dan ibu juga yang membuat produknya Gimana sih cara ibu menjaga mood itu supaya stabil, supaya nih hasil produknya bisa dinikmati dengan enak oleh konsumen-konsumen ibu? Ya menjaganya ya selalu pasti kita harus apa ya ya hati gembira lah ya gitu Memang gak gampang gitu kan Karena ya namanya kita kan selalu ada masalah ya dalam keluarga gitu kan Jadi memang harus menjaga moodnya ya pagi-pagi kita harus apa ya berdoa Ya kan maksudnya hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin Ya kan seperti gitu udah pasti gitu loh kita harus ada hubungan yang baik juga dengan kepercayaan kita lah Tuhan kita gitu loh Gitu Jadi dengan kayak gitu dengan hatinya senang itu juga bikin makanan yang kita buat lebih bermakna lebih enak gitu ya ibu ya Oke selanjutnya nih ibu tadi ibu udah bicara tentang pelatihan-pelatihan Kalau dari omset sendiri itu ada pengaruhnya enggak bu sebelum dan sesudah ikut pelatihan? Sebelum dan sesudah Sekarang ini sih memang apa ya maksudnya saya lagi menata lagi untuk mau buka toko lagi Karena kan tadi kemarin sempat buka toko terus tutup karena pandemi Nah sekarang ini lagi prepare untuk nanti akan buka toko lagi Walaupun mungkin nanti dari rumah gitu dari garasi rumah lah ya toko di rumah Nah itu sedang prepare kesitu jadi memang belum mengikuti banyak basar-basar seperti itu gitu loh Jadi sekarang ini lagi penataan di dalam dulu gitu Jadi penataan ulang Iya Kalau misalnya selama masa peminan atau pelatihan kemarin Ibu pernah ikut bazar-bazar yang diadakan oleh FMN UMKM enggak bu? Waktu itu yang pas kita diwisuda itu Festival UMKM itu ya? Ya Festival UMKM itu aja baru itu Itu gimana tuh bu? Perasaan ibu pas ikut itu? Pengalaman ibu di sana itu? Ya senang banget gitu kan Jadi kita mempromosikan UMKM baik ke teman-teman maksudnya customer pelanggan kita juga gitu kan Dan ada juga beberapa teman yang mungkin akan ikut batch yang ketiga Teman-teman ibu? Ya teman ada teman-teman juga gitu kan Jadi kita mempromosikan UMKM nya juga kan binaan sinar Maslen selain mempromosikan produk kita gitu Oh berarti ibu juga udah share-share ke teman-teman ibu ya? Ya kan waktu wisuda itu kan ada pameran Jadi kita kan undang sekalian ini loh kita wisuda terus kita juga ada pameran Selain produk kita ada produk yang lain binaan gitu Menarik juga ya pengalamannya ibu Peggy Setelah merasakan gimana manfaatnya Dapat pelatihan dari sinar Maslen Terus juga ibu Peggy ini berbagi ke teman-temannya Supaya teman-temannya juga bisa merasakan manfaat yang sama ya ibu Nah selanjutnya nih ibu mungkin ini juga penutup kita hari ini Kesan-kesan ibu selama pelatihan kemarin itu seperti apa dan harapan ke depannya untuk bisnis ibu? Ya kesan saya sih selama pelatihan kemarin itu luar biasa Karena SML UMKM sinar Maslen bagian bidang ekonomi ya yang mempersiapkan itu Mereka memilih mentor-mentor yang hebat yang luar biasa yaitu tadi seperti Pak Rujianto, Budani, Pak Binyo gitu ya Mereka misalnya ahli dalam bidangnya gitu kan Jadi men-share ilmunya mereka ke kita tuh juga dengan hati gitu loh ya Jadi luar biasa kalau saya bilang gitu ya Maksudnya tidak ada yang mereka yang pernah ya kayak kita kuliah atau zaman kuliah mungkin dosen yang nggak hadir yang bolong-bolong Enggak itu mereka tuh semangatnya luar biasa gitu loh Jadi ya kita tertular gitu loh maksudnya bapak ibu dosen lah istilahnya ya Mereka dengan semangatnya membagikan ilmu jadi kita ikut terpacu lah tertantang Termotivasi Termotivasi belajar lagi gitu kan ya Namanya kita mau maju kan kita harus ya belajar lagi ya Maksudnya nggak ada istilahnya terlalu tua untuk belajar ya gitu kan Dulu udah pernah kuliah udah pernah lulus sekarang belajar lagi ya sekarang dalam bidang sekarang yang ditepuni gitu Kalau untuk pesannya untuk kami di SML UMKM Center Bu mungkin ada pesan-pesan khusus? Ya sekarang juga udah bagus sih saya lihat ya untuk kedepannya udah pasti mungkin apa ya Lebih lagi ya mungkin untuk bidang-bidang yang di eksplor gitu ya gitu kan Jadi mungkin ada lebih banyak ilmu lagi yang bisa didapat gitu Tapi sekarang ini sih udah bagus gitu dan Bacar-bacarnya itu juga mungkin lebih banyak lagi ya dan mengaktifkan lebih banyak lagi gitu Karena kan kayaknya sebagian Hanya sebagian nih yang diajak atau maksudnya yang lain belum gitu kan Jadi bisa merata semua binaan yang cukup gitu Oke siap nanti kita siap laksanakan nih pesan-pesan dari Ibu Peggy Terakhir Ibu harapan Ibu untuk bisnis Ibu kedepannya? Udah pasti tahun kedepan ini harapan saya udah bisa running lagi toko yang baru Toko maksudnya toko Peggy's Cookies dengan ilmu yang didapat dari binaan SML UMKM Sehingga nanti udah pasti percaya pasti lebih maju lagi dari yang sebelumnya Karena udah ada tambahan ilmu lagi gitu ya untuk dipraktekan nanti di toko yang baru Amin kita doakan ya teman-teman semua semoga bisnisnya Ibu Peggy ini makin sukses Tokonya semoga nanti bisa dari satu cabang yang ada di rumah Ibu Peggy bisa membuka cabang di kota-kota lain Amin Kalau gitu Ibu terima kasih banyak udah mau ngebrol-ngebrol sama kita Sukses terus ya Ibu ya Dadah Sobatul SML UMKM Sampai jumpa lagi di next episode dari UMKM Talk